dia memang benar teman-teman dia berkata jujur bahwa dia itu memang dulunya itu sekretaris nabi karena kelebihannya yang jago menulis dan juga membaca tapi setelah dia masuk berpindah agama menjadi agama islam dia murdad teman-teman dia malah kembali lagi ke agama dahulu yaitu agama masrani dan dia pun berhenti menjadi sekretaris nabi dia kembali lagi ke agama masrani dan dia berkumpul lagi bersama kaumnya dan bersama kaumnya dia itu dijunjung tinggi sama kaum-kaumnya sesamanya setelah dia meninggal teman-teman jasernya itu jasernya itu ditolak bumi pertama dia dimasukkan ke liang lahat lalu dilempar lagi oleh bumi teman-teman sampai dia itu di daratan tanah lagi bismillahirrahmanirrahim setelah 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 teman-teman bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim lihat ke tadi mas bergerak bergerak kemana dia bahwa mana apa apa tadi saya semestinya melihat seperti ada orang berjalan teman-teman tapi perpakaian seperti pakaian ulang saya enggak tahu itu sebenarnya siapa ya apa memang ulang masyarakat atau siapa saya enggak tahu ya teman-teman ini saya sedang mencarinya tapi kehilangan jejak assalamualaikum ya teman-teman ini sekarang saya berada di sebuah tempat yang dulunya itu bisa disebut sebagai petilasan ya teman-teman tempat ini dulunya itu suci sekali tapi sekarang sudah biasa ya kata-kata kesucian itu sudah enggak tercium lagi di tempat ini karena sudah tercamah oleh banyak sekali orang dan sudah banyak pemuda-pemuda yang mengotori tempat ini Astur berahmalam Sih Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Astur saya menangkap energi mas ini mas bismillahirrahmanirrahim bambu ini saya sentuh terasa hangat sekali bambu ini teman-teman iya benar mas ini bambunya atasnya itu gak ada gak ada daunnya juga tapi ini masih hidup masih kokoh masih kencang ini saya merasakan ada sesuatu peninggalan disini ada sesuatu ini kalau jodoh ya teman-teman kalau ada orang yang jodoh benar-benar jodoh bambu ini yang warna putih ini kita tebang terus kita belah itu di dalamnya pasti akan menemukan sesuatu benda pusaka teman-teman itu kalau yang berjodoh tapi kalau yang gak berjodoh itu gak akan dapat apa-apa ini kalau saya yang menebang saya membelah pasti saya mendapatkan karena saya bisa merasakan pas saya sentuh juga auranya itu hangat sekali bambu ini teman-teman Bismillahirrahmanirrahim makanya bambu ini terlihat sudah seperti bambu-bambu yang sudah mati tapi masih hidup masih kokoh masih kencang sekali teman-teman ini kita bawa golok gak sih mas iya gak bawa ya aduh sayang sekali ya ini kalau tadi kita bawa golok ya teman-teman ini pasti akan kita lakukan pembuktian kita tebang lalu kita belah diri dua tapi sang sekali kita gak bawa golok jadi susah yang lain kan biasa ini warganya serentak sama juga subur-subur semuanya berdaun juga ya teman-teman hanya ini Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 Astaghfirullah Allah SWT siapa engkau? mencari apa saya datang kesini? Saya tidak akan mencari apa-apa Emang ada apa di tempat ini? Ada sebuah kitab Kitab apa yang kau masuk? Stol, bagaimana? Sebenarnya kau itu siapa? Stol, bagaimana? Stol, bagaimana? Sungguhkah? Sebenarnya kau ini adalah sekretaris Rasul Subhanallah Kau bisa? Astol, bagaimana? Masih Oh jadi itu? Sebabnya kamu tidak ada disini? Astagfirullahaladzim Teman-teman, ternyata dia itu Dulunya ya teman-teman Dia ini adalah Apakah sungguh-sungguh menceritakan itu semua? Iya Pada jaman Nabi teman-teman Dia ini adalah seorang yang ahli menulis Dan juga ahli membaca teman-teman Suatu ketika Dia itu bertemu dengan Seorang Nabi ya teman-teman Tapi dia itu beragama Nasrani dulunya Lalu dia berpindah agama menjadi agama Islam Dan setelah itu dia semakin dekat Dia menjadi sahabat Nabi Dan Dia pun diangkat menjadi sekretarisnya Nabi Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenapa engkau sahabat Nabi bisa berkeliaran di tempat seperti ini? Kenapa enggak di tempat yang indah di atas sana? Aneh Saya sedikit Sedikit enggak percaya ini Bahwa engkau memang sahabat Nabi Astagfirullahaladzim Engkau menyesal Ini apa yang engkau berbuat? Astagfirullahaladzim La ilaih la ilaih la muhammad wa rasulullah Dia memang benar teman-teman Dia berkata jujur bahwa dia itu memang dulunya itu sekretaris Nabi Karena kelebihannya yang Jago menulis dan juga membaca Sedangkan Jaman dahulu teman-teman Nabi itu enggak bisa menulis dan juga enggak bisa membaca Tapi setelah dia masuk Berpindah agama menjadi agama Islam Dia murtad teman-teman Setelah dia malah kembali lagi ke agama dahulu Yaitu agama Nasrani Dan Dia pun berhenti menjadi sekretaris Nabi Dia kembali lagi ke agama Nasrani Dan dia berkumpul lagi bersama kaumnya Dan bersama kaumnya Dia itu Dijunjung tinggi Sama kaum-kaumnya Sesamanya Karena dia itu Pernah menjadi sekretaris rosul Dan jabatan tinggi pun Dia peroles teman-teman Tapi disini Naasnya teman-teman Nabi Bila Minjali Dia pala menfitnah rosul Dia bilang bahwa Oh seperti itu Kamu memfitnah dengan cara seperti itu Kamu memfitnah rosul Bahwa rosul itu tidak tahu apa-apa sebenarnya Rasul hanya tahu yang dia Yang kamu tulis saja Astagfirullahaladzim Tapi kamu salah Sebenarnya rosul itu tahu Apapun yang Rasul katakan ke kamu Dan kamu menulisnya Rasul pun juga mengingatnya Rasul itu mengingatnya itu di dada Jadi dia ingat semua Tapi kamu mengatakan kepada kaum kamu bahwa Sang rasul itu tidak tahu apa-apa Dan setelah Rasul mengetahui itu semua Nabi S.W.T. pun Berdoa kepada Allah S.W.T. Agar memberikan hukuman ke kamu Agar diturunkannya asyap ke dalam diri kamu Dan kita semua tahu sendiri Jika rosul sudah Berdoa Doanya itu sangat Unajab Pasti akan dikabulkan oleh Allah S.W.T. Oh Dan tidak lama kemudian Kamu pun meninggal Lalu apa yang terjadi selanjutnya Ya Karena kamu sudah Menjadi Ahli kitab Ahli kitab Yang derajat tinggi Di kaum kamu Kamu pun dikuburkan Dengan banyak sekali Kaum-kaum yang Mendoakan kamu Apa kamu dikuburkan sampai tiga kali Kok bisa Astagfirullah Setelah dia meninggal Teman-teman Jasetnya itu Jasetnya itu ditolak bumi Pertama Dia dimasukkan ke liang lahat Lalu Dilempar lagi oleh Bumi teman-teman Sampai dia itu Di daratan tanah lagi Lalu si kaumnya itu Kebingungan Ini kerjaan siapa Apakah ini kerjaan Nabi Sampai jumpa Lalu dicoba lagi Yang kedua kalinya Dimasukkannya lagi Kalian lahat Teman-teman Astagfirullahaladzim Dan yang kedua kalinya pun Dilempar lagi oleh Bumi teman-teman Tidak diterima lagi Ditolak bumi lagi Lalu yang ketiga bagaimana Oh Selain yang kedua itu Mereka Masih curiga Bahwa ini memang Masih perbuatan Sahabatnya Yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Lalu dicobalah Untuk yang ketiga kalinya Dengan cara Teman-teman Membuat Makam Yang lahat Sedalah mungkin Sedalah mungkin Sampai Gak ada satu orang pun Bahkan sahabatnya Tidak mungkin bisa Menggalinya lagi Teman-teman Lalu Dimasukkanlah Jasetnya dia ke Dalam lahan Yang Dalam itu Lalu dikuburkannya Tapi tiba-tiba Ditolak bumi lagi Teman-teman Diangkat lagi oleh bumi Ke Kedaratan Nangudubillah Menjalib Jadi seperti itu Lalu akhirnya bagaimana Astagfirullahaladzim Akhirnya kamu dibuang Di tengah-tengah gunung Lalu dilempari batu Kamu sendiri Kamu sendiri pun sudah Mengetahui Bahwa kamu itu telah Memfitnah Para roksul Astagfirullahaladzim Padahal Telah kamu masuk Islam Astagfirullahaladzim Jangan pergi Mas Astagfirullahaladzim Hei Kemana kamu Kemana Astagfirullahaladzim Jangan pergi Teman-teman Ya teman-teman Ini kisah Sahabat Nabi Dahulu Jadi sekretaris Nabi Tapi Dia telah Menfitnah Dan dia Murdad Teman-teman Setelah Masuk agama Islam Tapi telah Kembali lagi Ke agamanya dahulu Ya bagaimana Tidak ya teman-teman Bumi aja Menolak Dasadnya Apalagi Allah S.W.T. Makanya Dia sampai sekarang Itu masih Perkeliaran Di sini Karena Tidak diterima Di sisi Allah S.W.T. Sungguh Biadab Teman-teman Berani sekali Dia memfitnah Nabi S.W.T. Astagfirullahaladzim Ini adalah Kisah Sahabat Nabi Sekaligus Sebagai Sekretaris Nabi Sekretaris Sebagai Pencatat Wahyu Apapun Yang dikatakan Nabi Dia catat Apapun Yang dikatakan Nabi S.W.T. Dia catat Seperti itu Dukanya Tapi Tidak nyangka Teman-teman Dukas mulia Seperti itu Tapi pola Ujung-ujungnya Seperti ini Tidak tahu Dia pergi kemana Teman-teman Yang jelas Dia itu Tentayangan Di sini Sekitar sini Di bumi ini Oke teman-teman Mungkin cukup Sekian video Dari saya Saya cukupkan Sampai di sini Assalamualaikum Wr. Wb